Halo teman-teman kembali lagi jadi di video ini kita lanjutnya untuk sistem informasi akademik sekolah kita login dulu kemudian ke admin login nah sini kita buat ini jurusan Oke sekarang kita buat kelas ya teman-teman kelas nah untuk kelas Oh teman-teman bisa buat lagi sebuah database sebut abel ya sebut abel Oke nah eh kelas-kelas tbl-kelas tbl-kelas kelas-nya ada dua aja kita buat ya Oke ini ID kelas kemudian kelas Hai integer dua aja Hai ini parcar Hai ini parcar eh kelasnya satu aja ya ini parcar 15 Oke simpan nah ya udah ini nanti kayak gini ya kelasnya itu agar kita bisa menentukan masing-masing kelas dari tiap-tiap mahasiswanya eh tiap-tiap siswanya nih kelas misalnya SMK ya berarti SMK kelas kelas Hai kelas 10 misalnya kelas 10 kelas 10 kelas 10 kelas 10 kelas 12 ini kelas 11 ke nah Hai Oh iya adanya ada 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 kesalahan karena kita tidak membuat yang namanya Hai the option increment sama Hai berarti ya atau bener ya simpan nah autoingkrimennya diaktifkan dan primer key ya oke kita tambahkan lagi kelas 10 kelas 11 kirim oke ini kita udah nambahkan kelas kemudian kita tampilkan datanya disini ya kita akan buatkan kurutnya untuk ini teman-teman coba tambahkan dulu eh saya buka dulu projectnya hai oke siapa sekolah C4 nah teman-teman daftarkan dulu ya di filter Hai Nah agar bisa diakses filter admin nih kelas Hai ke kelas Oke terus kita buat controller kelas ya Hai controller Hai kelas Hai kek controller kelas nah kemudian buat sebuah Hai review baru dengan nama Hai new file V kelas titik php hai oke kelas ke Hai terus Hai udah nah kalau udah kita ke kelas nah ambil ke model dulu ya model model jurusan nah copy paste aja Hai model Hai kelas oke nah ini model kelas diganti aja Hai ini hai 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 ha Hai kelas Hai ke dah kita ganti semuanya terus kita ke ke kelas ya ambil aja jurusan ini terus kita ambil ini semuanya Hai ujis constrk ya konstrk gelas kita taruh ini dulu hai 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 hei hai 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 oke nah udah kemudian kita ke jurusan lagi kita ambil ini semua oke pasti disini master data sub judulnya kelas master data kelas oke punya V V kelas ya V kelas nah kelas ini kita gunakan modal ya teman-teman jadi packnya cuma satu jadi V kelas aja ini model kelas all data oke kita refresh nah kita buat menu baru dengan nama kelas dengan nama kelas ya V template admin dengan nama kelas nah disini kita tambahkan ini jurusan oh ini aja kelas oke aref nya kita arahkan ke kelas terus ininya nav active nya taruh disini ini kelas oke kemudian kita klik oke kita udah berada di kelas terus teman-teman copy paste aja ini V jurusan jurusan V index nya nah V index nya ctrl A aja ctrl A aja ya kemudian ke kelas oke stay nah ini tambah ini tambah kita menggunakan button nanti ya ini hapus aja harapnya karena nanti kita pakai button oke kita pakai button ya karena kita menggunakan modal nano nomor kemudian kelas nah ini hapus aksinya kelas ini kelas kemudian ini kelas nah jurusan ini hapus ya oke ini gak pakai if hapus aja if nya oke nah ini grup nya cuman 2 cuman 2 tombol ya oke kita nanti gak pakai gak pakai ahref ya tapi kita pakai button ini dihapus aja ini dihapus aja dulu hmm ini ini tetap ya kelas kelas nah ini id id kelas oke ini button ya untuk edit kita pakai button nanti oke udah ya kita refresh nah oke kelas ya ini delete nya nanti push data push data yes oke kelas 10 kelas 11 nanti kita tambahkan kelas 12 oke untuk modal kita ke ini dulu kita ke template admin eh public admin lte kemudian teman teman tambahkan layout eh bukan layout ya uelement modal ya ini kemudian kita gunakan modal sample nah seperti ini ya teman teman oke modal launch oke modal disini ini ya klik kanan view back source terus modal examples nah ini dia kita ambil data toggle dan data target lepas kita pastikan ke bagian tambah disini ya disini delete button nya nah ini add ya add oke untuk tambah nah kemudian modal default ya kita ambil ini nah ini dia modal default nya kita kok pas aja ini kita paste ke sini ya sini paste nah kemudian ini add tadi ya teman teman add nah ini tambah dengan title dollar sub subjudul subjudul ya bentar kita lihat dulu oh ini aku master data ya subjudul ya teman teman sub subjudul oke ini jurusan oke ini jurusan juga diganti aja untuk jurusan ya teman teman model jurusan eh di bagian jurusan v index sub subjudul ya ini ganti edit nya juga ganti aja oh yaudah input udah subjudul ya oke oke ini udah nah kelas oke kelas tambah nah muncul ya teman teman tambah kelas nah kita tambahkan di bagian modelnya di kelas oke disini di body nya teman teman ini di coba di php echo form open nah kelas insert data kemudian kita tutup hp echo form open oke nah ini save nya simpan simpan kemudian ini refresh kita tambah nah ini kita ganti ya tombolnya btn flat oke ini juga btn flat btn btn sm ganti aja btn sm disini nah oke oke oh iya ini kegabung ya nah oke simpan dan close ya nah disini kita tambahkan aja yang namanya div titik form group nah kemudian label ya class form label yang ada form label ya gak ada labelnya cuman kayak gini aja oke ini kelas ya kelas oke nah ini input kita kasih name name itu kelas terus form control class form control required terus place folder kelas oke kita lihat nah kelasnya ini kelas x kelas 10 kelas 11 kelas 12 ya nanti kita tambah kelas 12 maka kita harus ke controller ya ya ke jurusan ambil insert data ini ya ambil aja tapi kita gak pakai validasi ya karena kita menggunakan modal jadi gak perlu validasinya kita recreate aja pause aja ini delete nah ini juga nah kita seperti ini aja dengan nama disini kelas ini kelas nah ini hapus oke ini model kelas model kelas insert data data berhasil ditambahkan oke ini kita redirect kelas oke nah tambah kelas 12 simpan oh belum gak ngerespon ya teman-teman kenapa gak merespon karena di bagian kelas ini di ini di tombolnya belum kita kasih tp-nya ganti tp-nya di submit ya oke nah tambah kelas 12 simpan oke data berhasil ditambahkan oke udah selesai nanti kita buat editnya dan delete-nya oke sampai jumpa di video berikutnya oke 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 Terima kasih.